Ritual mesum, modus hilangkan aura negatif, dukun cabul ini ruda paksa 2 pasien wanitanya. Dan terjadi lagi, fenomena dukun cabul yang sangat meresahkan. Dukun kalau nggak nipu ya cabul, karena oknum dukun ini profesi dukun kembali tercoreng. Eh tapi tunggu bentar, pantas nggak sih ini dibilang oknum? Gimana menurut kalian? Kasus yang satu ini dilakukan oleh oknum E.T. dari suatu wilayah di kota Waringin Timur. Dan korbannya, nggak tanggung-tanggung Manders, adalah 2 orang wanita muda. Satu berusia 19 tahun dan satu berusia 20 tahun. Ini buat kalian yang masih jumlah atau pengangguran, apa sih yang terlintas di pikiran kalian mendengar berita ini? Apakah iri, marah, atau termotivasi? Jangan mendadak ikut-ikutan ya, meski mungkin aja kalian berhasil dan bisa ngelakuin hal yang sama. Jadi nih ceritanya, ada 2 orang mbak-mbak, tapi mereka nggak datang barengan. Mereka waktu itu memeriksakan dirinya ke dukun. Dan ketemulah mereka sama dukunnya itu. Oleh si dukun, mereka itu didiagnosa. Ada aura negatif terpancar dalam dirinya. So, harus dilakukan ritual untuk menghilangkan aura negatif itu. Nah, yang namanya dukun lip service-nya pasti luar biasa lah ya. Akhirnya, 2 orang ini pun percaya dan mau menjalani ritual itu. Tapi, kalian tahu nggak ritualnya seperti apa? Ya, ritualnya yaitu diajak mandi bareng. Dan setelah berada di tempat pemandian itu, kalian tahu lah akhirnya seperti apa. Tapi, jadi penasaran, kalau pasiennya ini laki-laki, apa masih mau diajak mandi bareng? Nah, setelah kejadian itu, mbak-mbak ini baru ngerasa ada yang aneh. Dan ini bukanlah sesuatu yang lazim dilakukan. Akhirnya, mereka pun, bukan mereka sih, salah satu di antara keduanya melaporkan hal ini ke kepolisian. Oleh kepolisian, dilakukan penyelidikan. Dan si dukun ini memang terjerat kompidana. Apakah itu happy ending? Hmm, rasanya nggak sih banyak orang yang menjadi korban di sini. Aku tuh heran ya, ini tuh udah 2024. Tapi, kok banyak ya yang percaya sama ginian? Disclaimer, aku tuh bukannya nggak percaya sama klinik ya. Tapi, come on, ayulah. Ini tuh udah nggak jamannya lagi gitu. Di era saat ini, internet atau informasi lah bukan sesuatu yang mahal. Kalian bisa beli HP seharga 500 ribu, terus kalian beli pulsa, paket internetan 25 ribu, terus kalian browsing dah. Aku ini kenapa sih? Aku sakit apa sih? Yang aku rasakan itu apa? Itu bakal muncul seabrok informasi mau dari dalam negeri maupun luar negeri. Dan kalau kalian nggak mengerti dengan hal tersebut, kalian bisa aja ke dokter kayak gitu. Ya, meskipun dokter mungkin aja nggak bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Tapi, setidaknya nih, ada suatu proses pikir yang logis lah di sana. Secara pribadi ya, hal klinik seperti ini, seperti disclaimerku di awal, bukan perkara yang asing buatku. Aku percaya dengan hal-hal yang klinik. Aku dibersarkan di suatu keluarga yang bisa dibilang percaya dengan hal klinik dan bahkan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tuaku bisa rukiah orang. Setiap hari aku melihat orang yang kesurupan setelah di rukiah dan mereka mengalami perbaikan dari gejala-gejala yang mereka derita. Hal itulah aku punya kepercayaan terhadap apa yang namanya hal-hal yang gaib. Tapi, selain metode rukiah, aku rasa ya, menurut pribadiku, aku rasa itu cuma scam. Sampai saat ini, aku sempat ketemu sama beberapa dukun. Bisa dibilang, sebagian besar dari mereka, itu pada intinya cuma scam. So, bagi kalian yang masih percaya sama dukun nih, dukun bisa nyembuhin orang lah, bisa bikin kalian kaya, melipat gandakan uang, atau bisa buat kalian punya jodoh, jangan percaya, itu sirik dan ga ada gunanya buat kalian. Yang ada, kalian malah diporoti, uang kalian diambil, cuma itu intinya. Lagian ya, kalaupun kekuatan dukun itu nyata, kita Indonesia ga bakal seperti sekarang ini. Kita ga bakal murad maret, punya banyak utang sampai 8 ribu triliun. Kita bakal menjadi negara yang paling kaya di dunia, kita bisa melipat gandakan uang, kita bisa bunuh itu, kita santir itu para koruptor-koruptor yang maling-maling itu. Kan? Bisa kan? Kalaupun itu dukun kekuatannya nyata, tapi nyatanya scam. So, itu insight untuk saat ini. Jadi, kalian kalau punya masalah, jangan sekali-kali deh ke dukun. Itu udah sirik, buat kalian rugi, dan ga ada gunanya. Gitu aja, Minders. Bye-bye.